Halo semuanya balik lagi di Kutu Film Channel Pada cerita sebelumnya, di komik Godzilla vs Mighty Morphin Power Rangers isu ketiga Para rangers yang bekerjasama dengan Godzilla berhasil mengalahkan monster-monster yang Rita Summon Namun pertempuran belum selesai disana Belum sempat memulihkan tenaga, para rangers dan Godzilla dikejutkan oleh serangan Skorpina Beserta monster yang dipanggil oleh Silien, yaitu Mega Guirus, Kumonga, dan Kamakuras Simak cerita Godzilla vs Mighty Morphin Power Rangers isu keempat berikut ini Para rangers dan Godzilla yang masih belum pulih kewalahan menghadapi Skorpina dan kaju-kaju yang dipanggil Silien Serangan jaring laba-laba dari Kumonga membuat pergerakan Megazord berkurang Hal tersebut membuat Megazord mudah diserang karena sulit untuk menghindar Sementara Godzilla yang sedang berhadapan dengan Megaguirus juga mengalami kesulitan melawannya karena bisa terbang Bahkan dengan adanya Godzilla di pihak mereka saat ini belum cukup untuk mengatasi monster-monster tersebut Skorpina yang sedang kesal dengan para rangers terus menyerang Megazord sehingga membuat para rangers tidak mampu menyerang balik Namun, tiba-tiba Godzilla menyemburkan napas atomnya ke arah Skorpina dan monster-monster lain Melihat kerjasama yang hebat antara para rangers dan Godzilla membuat Rita kesal dan menyuruh Skorpina untuk cepat menghabisi mereka Tetapi betapa terkejutnya Rita melihat salah satu monster dari Silien yaitu Kumonga malah menyerang Skorpina dengan jaring laba-labanya Hal ini membuat Rita marah kepada Silien kenapa monster tersebut menyerang Skorpina Di sini Silien beralasan karena mereka tidak dapat mengkontrol penuh monster-monster tersebut sehingga hal tersebut diluar dugaan Akhirnya satu persatu monster Silien dapat dikalahkan oleh Godzilla dan juga para rangers Melihat kekacauan ini, Skorpina yang sebelumnya berhadapan dengan para rangers memutuskan untuk kabur Skorpina tidak sudi jika dirinya dikalahkan oleh rangers yang lemah dan lebih baik dirinya dikalahkan oleh Godzilla saja Rita yang kesal menyuruh Silien untuk memanggil monster-monster yang lain, yang lebih kuat Namun Silien menolak untuk memanggil monster lain jika nantinya hanya akan mendapat hasil sia-sia tanpa kemenangan Silien mengatakan bahwa Rita terlalu tergesa-gesa dalam penyerangan ini Mendengar hal tersebut membuat Rita semakin marah dan menyuruh Goldar untuk mengambil alih ruang kendali Silien Rita kemudian menyuruh Finster untuk mengeluarkan monster mengerikan yang dimiliki Silien dengan paksa Tiba-tiba Kilat mulai bergemuruh seakan menjadi pertanda buruk bahwa sesuatu akan datang Dan benar saja terdapat monster mengerikan yang muncul dan itu adalah King Ghidorah Rival Godzilla yang sangat kejam dan mengerikan Godzilla yang melihat Ghidorah langsung meraung ke arahnya Kemunculan Ghidorah juga membuat para rangers terkejut apalagi dengan ukurannya yang lebih besar dibanding Godzilla Kimberly berkata bahwa jika saja Dragonzord ada di sisi mereka saat ini Mungkin mereka bisa lebih tenang menghadapi Ghidorah Meskipun begitu para rangers tetap harus menghadapi Ghidorah bersama Pertempuran para rangers dan Godzilla melawan King Ghidorah pun terjadi Dengan semburan gravitasi dari Ghidorah membuat para rangers dan Godzilla tidak bisa berkutik Dan bahkan dapat membuat Godzilla dan Megazord melayang-layang Para rangers tidak bisa mengontrol Megazord mereka akibat serangan dari Ghidorah Godzilla yang juga menerima serangan tersebut akhirnya tersungkur Dengan cepat para rangers berhasil mengeluarkan Mastodon Shield untuk menangkis serangan petir Ghidorah Setelah berhasil menangkis serangan Ghidorah para rangers mencoba untuk menyerang kepala Ghidorah Namun karena ukuran Ghidorah yang besar membuat para rangers tidak dapat menjangkaunya Dan berakhir dililit oleh ekor-ekor dari King Ghidorah yang panjang dan berduri Ghidorah pun membentangkan sayapnya dan terbang dengan membawa Megazord ke arah lautan Kemudian mengempaskannya Setelah mengempaskan Megazord Ghidorah menyerang para rangers dengan semburan gravitasi Saat Ghidorah sedang menyerang para rangers Godzilla muncul dan menyerang Ghidorah dengan nafas atomnya Ghidorah yang terkena serangan Godzilla membuat dirinya terjatuh ke laut Dan dengan cepat Godzilla mendekat serta mencengkram kepala Ghidorah Tetapi karena ukuran Ghidorah yang lebih besar dari Godzilla keadaan menjadi berbalik Dimana Ghidorah melilit Godzilla dengan ekornya Dari kejauhan Rita yang melihat hal tersebut sangat senang melihat Ghidorah menyerang Godzilla dan para rangers Yang membuat mereka kehabisan tenaga Tetapi tidak lama kemudian setelah menyerang Godzilla dan para rangers Ghidorah melihat ke arah UFO dari Silien dan menyerangnya beserta Rita yang ada di dalamnya Ternyata Ghidorah bukanlah monster yang dapat dikendalikan Dan apa yang dilakukannya tidak dapat diprediksi Ghidorah bisa menyerang siapa saja yang ada di hadapannya Akibat serangan tersebut UFO Silien mengalami kerusakan Tommy yang sebelumnya tertangkap dan masuk penjara Silien merasakan kalau UFO Silien mendapat serangan Serangan tersebut juga telah merusak sistem keamanan penjara Melihat hal tersebut membuat Tommy memiliki kesempatan untuk kabur dengan membuka paksa pintu penjara yang telah rusak Setelah berhasil keluar, Tommy masih harus berhadapan dengan penjaga Silien Namun satu persatu penjaga dapat dikalahkannya Tak lama kemudian, salah satu Silien sedang menunggu Tommy dan membawa sebuah kotak misterius Berlanjut di medan pertempuran, Ghidorah terlihat sedang terbang dan menyerang Godzilla Dan para rangers secara brutal dengan mengeluarkan tiga semburan gravitasinya Megazord yang sudah terkena serangan cukup parah dari Ghidorah membuat sistem pertahanan dan penyerangannya tidak berfungsi Ghidorah berputar di atas mereka seperti burung yang mengincar mangsanya Dan sekali lagi Ghidorah melakukan serangan gravitasinya ke arah Godzilla dan para rangers Rita yang telah melihat Godzilla dan para rangers melemah Segera meminta Finster mengirim Ghidorah kembali ke tempat asalnya Karena dikhawatirkan Ghidorah akan menyerang mereka kembali Tapi sayangnya, Finster tidak mengetahui cara mengembalikan Ghidorah ke asalnya Rita pun menyuruh Silien membantunya untuk memindahkan Ghidorah ke tempat asalnya Atau tidak, Ghidorah akan menghancurkan UFO mereka Tidak lama kemudian, hal yang dikhawatirkan pun terjadi Ghidorah terbang mengarah ke UFO Silien dan menyerangnya lagi Tommy yang merasakan serangan dari luar lagi Berpikir bahwa UFO Silien akan segera jatuh Sehingga dia bergegas untuk mengalahkan Silien yang menghadangnya Namun Silien tersebut tidak mencoba menangkap Tommy Dan malah sebaliknya membantu Tommy Silien tersebut berkata bahwa misinya untuk menaklukkan bumi saat ini Terlalu beresiko ditambah dengan kehadiran Rita yang membuatnya semakin kacau Silien tersebut memberi sebuah kotak misterius kepada Tommy Dan menyuruhnya untuk menyelamatkan para rangers Dan mencari jalan untuk kembali ke dimensi asal mereka Setelah dibuka, ternyata isi dari kotak misterius itu adalah power coin milik Tommy Dan akhirnya Tommy mendapat power coinnya kembali dan berubah menjadi ranger jauh Tommy kemudian berterima kasih kepada Silien tersebut Namun Silien itu masih menganggap bahwa dirinya merupakan musuh dari para rangers Silien masih akan mencoba untuk menaklukkan dunia ini Mendengar hal tersebut, Tommy hanya memberikan peringatan Dan bergegas untuk keluar dan membantu para rangers Rita yang masih kesulitan menghadapi Ghidorah yang terus menyerang Ufo Silien Menyuruh Finster untuk segera mungkin mengembalikan Ghidorah ke tempat asalnya Namun ketika mencoba, Finster tidak dapat mengembalikan Ghidorah Silien berkata, mungkin saja akibat serangan Ghidorah Membuat sistem portal dimensi menjadi rusak Rita merasa jengkel, mendengar hal tersebut Dan menyalahkan Finster karena telah memanggil Ghidorah Goldar kemudian menawarkan diri untuk turun ke medan tempur Rita yang senang mendengar ide tersebut Menyuruh Finster memanggil monster-monsternya yang tersisa Untuk membantu Goldar mengalahkan Ghidorah Akhirnya Goldar dan monster-monster Rita melancarkan serangan ke arah Ghidorah Sehingga membuatnya terjatuh ke tanah Melihat Ghidorah yang terjatuh karena serangan dari monster-monsternya Membuat Rita senang dan berharap Ghidorah berhasil dikalahkan Jika Ghidorah berhasil dikalahkan Rita akan melanjutkan untuk menguasai semua dunia di berbagai universe Kita nantikan apa yang terjadi di isu kelima nanti ya guys Kutu Film masih menunggu tanggal rilisnya Jadi silahkan klik like-nya jika kalian suka Dan jangan lupa buat share ke teman-teman kalian Yang suka pembahasan mengenai Kaiju Saya Kutu Film See you in the next video See you in the next video